Enggak sih, enggak ada. Aku aja yang, oh gila. Enggak sih emang, emang karena, enggak tahu ya emang, emang waktu itu aku juga memutuskan untuk mungkin pengen lebih sehat aja ya. Karena kan waktu itu, karena kan kerja di depan kamera, pada saat melihat, pada saat ngedit kok, oh gede banget ya gitu. Dan berasa akhirnya, dan pada saat mulai turut berat badannya, terus mulai rajin olahraga lagi, kan kita berasa ya lebih ringan gitu. Oh, lebih lincah. Jadi hidung berubah juga, mungkin kenapa memilih untuk mengubah bentuk hidung? Emang dari dulu kepengen, jadi emang dari dulu kepengen, dan ini juga perjalanannya panjang. Awalnya operasinya kan di Jakarta, dua kali gagal, akhirnya aku benerin di Amerika, udah sampai hari ini. Ini udah, operasinya dua tahunan lebih ya, dua tahunan lebih. Oh gitu, ada mungkin, kan biasanya kan orang ada sinus, kalau kasarang enggak? Enggak, cuma karena pesek aja. Oh, emang ingin ngomongin. Enggak kan biasanya kan, satis kalau merubah bentuk hidung, alasannya kata, ada sinus, ada yang gue pernah masak. Enggak, aku emang dari dulu pengen, karena dulu kan awalnya tuh di filler, terus abis itu benang. Nah, ternyata kalau kita terus-terusan di benang bolak-balik itu, dulu itu ada, namanya aku lupa, jadi dia kayak ada gumpalan di dalam jadi jendol. Itu biasa, kalau misalnya kita masukin sesuatu, dia kayak bikin, kayak ada tisu baru di dalam, akhirnya bisa jadi jendol-jendol gitu. Nah, itu tuh enggak boleh, ternyata enggak boleh diulang-ulang. Jadi, yaudah deh, dibersihin aja dan diimplant, tapi perjalanannya panjang. Dua kali implant, gagal, terus akhirnya konsul lama yang di Amerika, terus akhirnya di Amerika. Ini pakai tulang iga, jadi enggak pakai benda asing ya, enggak pakai implant. Pakai tulang iga sendiri, bukan tulang iga orang ya. Tapi pola hidup sehat seorang Sarawijayana seperti apa sih mungkin sehari-hari? Pola hidup sehat. Menjaga makanan kah atau? Iya, aku jaga makan, jaga makan. Terus itu tadi olahraga sama cari sesuatu yang bikin kita happy. Hmm, apa tuh contohnya? Apa aja yang bikin kita happy, kita ngumpul sama teman-teman, kita, ee, apa, pergi karaoke, enam banget kak. Terus apa aja, kayak, apa ya, cari kesenangan aja. Kadang-kadang juga ngumpul di rumah sama keluarga, main PS, happy. Aku lagi, sekarang lagi seneng main game baru di PS juga. Kemarin baru beli, apa? Baru beli SSD, jadi main, aku lagi main Assassin's Creed sama Sniper Elite yang empat. Bareng Mas Linian atau seperti apa? Iya, kalo Padem itu, kita bareng main Division. Tapi Division lagi aku tinggalin, jadi aku lagi main game-game baru ini. Oh, ini jelang akhir tahun mungkin ada agenda apa sih sama Mas Linian? Eee, ini sih kan kita lagi fokus ke Horror Festival ya. Sama nanti tanggal 31 aku mudah-mudahan kalian dateng lagi. Karena aku bakal nyanyi, bakal ladeng luarin single baru. Itu aku bikinnya bareng David Noah. Jadi nanti akan perform juga aku, ada David Noah. Terus ada Melanie Subono, ada Kiki The Massive. Terus ada Iwake. Sama satu lagi ada Udin Mike. Itu pertama kali dibawain disini? Iya, lagu Mimpi, judulnya Mimpi, itu pertama kali akan dibawakan di Horror Festival. Jadi mudah-mudahan teman-teman media juga bakal dateng lagi dengerin lagunya bareng. Oke, terima kasih ya guys. Terima kasih ya guys.